Saya lanjut yang hari ini adalah berbagi praktik baik tentang penyusunan cerita praktik baik pada komunitas bentuk cerdas, karena ini penyelenggaranya komunitas bentuk cerdas, jadi cerita praktik baik yang ini saya buat ketika mengikuti seleksi narasumen di BN, jadi narasumber praktik baik di BN itu. Kita harus menggunakan alustar tadi. Alustar yaitu situasi tantangan aksi dan reaksi. Bahwa situasi yang ada adalah dalam proses pembelajaran guru masih menganggap semua murid adalah sama. Tahan dalam penyembangannya adalah satu, kemahuan guru untuk meningkatkan potensi diri masih rendah. Artinya mindsetnya belum berubah, masih tetap sama. Berikut guru merasa sulit untuk memulai karena tidak percaya diri dengan kemampuan yang memiliki. Padahal semua orang itu memiliki kemampuan tetapi kesempatan dan rasa percaya diri itu perlu ada agar masing-masing bisa menyebarkan diri. Jadi artinya saya berikan ini nanti Bapak Ibu juga percaya diri untuk mengubah Bapak Ibu kekarya RPP itu di bukti karya. Begitupun Bapak Ibu ke aksi nyata silahkan diunggah di bukti karya supaya kita punya karya juga ada di sana. Tetapi Bapak Ibu bingungkan dulu aksi nyata bingung Bapak Ibu itu dalam bentuk video baru diunggah. Dan untuk menjawab tantangan yang ada tadi, aksi yang saya lakukan yaitu pertama menyusun jarum kegiatan komunitas belajar dengan agenda awal yaitu berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang pembelajaran kerepresiasi. Yang kedua, proses berbagi pengetahuan dan diskusi tentang pembelajaran kerepresiasi. Yang berikut aksi kelima, setelah menyusun murid ajar maka guru berbagi dalam komunitas belajar tentang murid ajar yang sudah disusun tadi. Saya berbagi ini dengan tujuan Bapak Ibu bisa mengerti kalau saya nanti bikin siapannya seperti apa. Karena bukan hanya karya dalam berbentuk naskah. Kalau kita punya satu karya dalam bentuk teks cerita atau naskah seperti ini, kita bisa membuat dalam video sehingga kita bikin video sebenarnya mengikuti alat cerita tersebut. Sehingga menjadi dua karya, satu karya dalam bentuk video, satu karya dalam bentuk teks. Dua-duanya di-upload menjadi dua karya. Satu karya masuk ke artikel, satu karya masuk ke praktek baik. Ini bagian dari refleksi yaitu, faktor keberhasilan dari kegiatan komunitas belajar ini adalah kolaborasi dan kerjasama yang baik dari dewa guru dan kepala sekolah. Jadi kolaborasi itu yang kita perlu pertahankan untuk tetap lanjut melakukan peningkatan-peningkatan komunitas belajar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.